Mali Ibu silahkan duduk Bagaimana Ibu ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu anak saya tuh selalu marah marah Terus tidurnya tuh gak teratur Percang sampe larut malam baru tidur Terus sama Gak stabil Oh gitu Kebetulan dengan adik siapa namanya Mbak? Adik Dimas Umurnya? 48 bulan Oh gitu Tapi nganteng-nganteng aja ya Gantung mood ya mungkin ya Baik Ibu Disini nanti saya akan Mengisi kohesional Dengan anak Ibu mengenai Mental dan emosional pada anak Melalui KMME Begitu Ibu sudah siap Saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Ibu Yang pertama dengan Sering terlihat marah ya adik ya Bu Sering Terus menghindari teman-temannya juga Ya Habis itu ada penerlaku merusak dan menentang lingkungan gitu gak Bu ya? Ya ada Mbak Ada kayak konsentrasinya buruk sulit Kalau misalnya dipanggil gitu biar jarang komen, hijau, diajak berbicara itu kayak kemana matanya gitu? Iya dong Oh ya Terus kebingungan gitu gak Bu adik sering kebingungan gitu gak ya? Kadang Mbak Kadang gak Untuk pulang tidurnya akhirnya ada perubahan ya? Ada Mbak sering tidur lalu malam Padahal kalau siang tidur gak dia tadi? Enggak Sama sekali gak ya Terus untuk perubahan kurang makan dia nafsu atau gak ya? Agak berkurang Ada lagi ini berkurang juga ya Kalau sakit kepala, sakit perut gitu sering kembali gak ya? Enggak sih Mbak Kalau itu enggak ya Terus untuk dia tuh sering kayak terhian Misal kayak punya mainan Lego Dia tuh susah menata gitu loh Mbak Terus tiba-tiba putih asa terus dibuang gitu sering Seneng Seneng banget ya Kayak kemunduran perlu laku misalnya Kemarin udah bisa makan sendiri Sudah Ini tiba-tiba Oh Masih bisa Mbak diajak makan sendiri Atau mungkin malah gak mau disuapin gitu Harus disuapin sih Mbak Harus disuapin juga Sering makan perubahan yang diulang Enggak Mbak Misalnya sering Udah nih barang dijatuhin Diambil sama ibunya gitu Terus diajatuhin lagi kayak gitu Iya ini yang gitu Ibu Jadi gini Setelah tadi saya mengisi equationnya Pada mental dan emosional PPM Ibu Melalui KMME Ternyata Ada banyak jawaban yang iya ya Iya lah Banyak sekali jawaban yang Jawabannya itu adalah iya Maka tindakan yang baru dilakukan itu adalah Kita harus menuju anak ke rumah sakit Yang mempunyai fasilitas kesehatan jiwa Dan tubuh kematian Nah Jadi gitu Bu Nanti Saya akan memberikan ibu wujudannya Saya minta tolong Saya akan memberikan wujudannya kepada ibu ya Buat ke rumah sakit Gitu ya itu bersedia ya Tidak apa semua Pokoknya anaknya harus tetap diarahkan ke yang bayi Pokoknya ke depannya ketemu sama spesialis Dokter spesialisnya Dan ada itu lebih tetang Gitu ya ibu ya Iya mbak Terima kasih Terima kasih ya mbak Iya ibu Terima kasih ya